enak sampaiannya si panen aku gak panen belas ceritanya makh melas tapi begitu dikayu pijal kalau gusy Allah menurut panen oleh wakil ya apa? oleh pira ya alhamdulillah gak enak cerita alhamdulillah Allah mulas gelansing gak enak ngomongin dikalong siap gelansing dikalong siap gelansing dikalong siap gelansing zakati nah ini kalau menung innal insana hulika haluan diciptakan Allah haluan ngersul kita mas syarru jazu nah lelek ngersul sawah gak panen awak ngereges bujung ngereges campur-campur sapi ini ngereges pisang sapi-sapi ini ngereges pisang piti yang ngelentuk gering piti kira-kira jajal pin jadi jaman sekalian daunnya kancing nabi man lam yashkuril kolil sopone wang sing orang isok nyukuri sing sedidi lam yashkuril kasir maka wang kuih orang bakal isok nyukuri sing a sing ake waktu ini didi alhamdulillah oleh ake alhamdulillah alhamdulillah bersyukur alhamdulillah bersyukur itu baru beneran yang kedua Allah jadi kita biasakan ya kepada sesama kita berterima kasih alhamdulillah jadi kalau kita bisa berterima kasih kepada orang kepada sesama manusia baru kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ya Allah alhamdulillah senang jadi makanya diawali dari bagaimana kita membangun ya kepada sesama manusia itu ucapan-ucapan terima kasih atau rasa rasa terima kasih kepada sesama manusia matursun kalau konco matursun kalau tonggo matursun kalau bolo gitu kan alhamdulillah sampai melu-melu alhamdulillah sampai nah gitu terus matursun insyaAllah tenaga sampai seluar biasa lah bantu aku nah ini terima kasih gitu kalau orang sudah bisa berterima kasih mereka menung maka dia bisa berterima kasih kepada Allah nomor pintar ini nomor nomor kali ini yang nomor tiga at-tahadzusu binikmatillahi syukrun at-tahadzusu binikmatillah utawi ngomongake binikmatillahi kelawan nikmati Allah iku syukrun berarti syukur berarti orang itu kalau mau bercerita tentang nikmat Allah maka berarti dia itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah maka ayatnya kan fa'amma binikmatirabika fahadis maka terhadap nikmat Tuhanmu fahadis ceritakan saya kan cerita buatan usaha wah kok yang diharani sumbong buatan ya Alhamdulillah InsyaAllah ya Allah paring ya pari kulang dipanen sawak kulang dipanen Alhamdulillah ini nane tahun mingi oleh sebagian oleh Rompulu seaniki oleh Alhamdulillah oleh Telompulu wah seneng gitu tebu panen yang nane oleh petang trek Alhamdulillah saat ini menoleh sepuluh trek cerita wajah wajah dijalui uang terus gak gelom cerita gitu kan kadang wajah gak gelom cerita wajah wajah kalong wajah dijalui uang wajah gak gitu ini ku jenengnya uang medit ini ku jenengnya uang yang gak pintar syukur maring Allah jadi bersyukur kepada Allah itu termasuk di dalamnya adalah bercerita tentang imat Allah aku ingin Alhamdulillah aku lah rezeki ingin apa pak Alhamdulillah ya om orang yang hadiah aku 500 bagi-bagi iyalah makanya tak kandani beneran tak bagai bagai limang ewu limang ewu cerita lah begitu duit-duit aku cerita aja ganda duit sak kampung kurung wabih ganda duit sak kampung kurung wabih tapi nyekul duit gak enak sing ngerti sak kampung kok datak sak kampung sak umai gak harus sing rupak gitu kan baya apa lendek gitu nyelempitinan dikira-kira sampai sing di rumah gak gitu sing manen bapak mbok gak berapa belas sing panen mbok bapak gak berapa belas gitu tapi rupuk ya kenek gai blonjo ini ada jawaban ini ini bukan gai blonjo gitu lah kenek gai blonjo kok pira sama ini kenek gai blonjo gitu kenek gai blonjo pirang tahun gitu diantar kenek gai blonjo doai kan begitu begitu kenek ibu-ibu itu panenan itu langsung ngek blok pelduk gak tau kenditan barang-barang maripanen kenditan malak gawet kenditan gitu orang selempit ngang dia berarti kenditan wakil wakil ngebarang wakil sa'i kenditan dilepok ngek ngek gitu kalau ini apa khawatir ngk konangan konangan didadosi ngk gitu ini saya ibu-ibu ngk 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 modern modern ksing ngk ngk tapi ngek ngk 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 gitu oh emang so logik ngek gitu ngek 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 hasilnya panen gak ada goreng ini sore kasur gak enak jekil ini sore bantal gak enak rekening gak duit ternyata disayi terus duit orang-orang disayi masjid ya disayi warung ya disayi sawah ya disayi pola ini apa? wadi ujung-ujungnya logur fa'amma binikmati robika fahadis saman cerita saman namang bu alhamdulillah bu mau panen oleh sak mini saman dukopa sih gitu nah ini rasa seneng pak mau lomboknya oleh sak pintal pak mau pak rekening sampul Alhamdulillah Satu pintar Raga sang bu Masya Allah Pintar juga ini Sang juta Kan enak padarun Tiga hutang apa Tiga hutang apa Tiga hutang Tiga hutang Panen Satu pintar Raga sang bu Alhamdulillah Panen Mau oleh pitong puluh kilo Satu pintar Dimusert pitong puluh kilo Alhamdulillah Raga rapi Sepidak papat Raga sang bu Sepidak papat Pancen bojum beler Bojum beler Padahal Caranya ngomong Aponok Mau regani Sampai ini Sampai cekal Sampai ini Enggak Sampai ini Enggak Enak Kan gitu Kadang-kadang Badan Saga Polanya Kepada Badan Sala At-tahaduf Binikmatillah Syukrun Jadi Jadi orang Bercerita Tentang Nikmat Allah Itu Adalah syukur Itu adalah Pertanda Orang itu Bersyukur Kepada Allah Maksud saya Tadi itu Bukan Kalau kita Kita merasa Tidak aman Kalau merasa Tidak aman Itu Bang Seng Ini Seng Ngu Ya Mungkin Aja Baik Kemudian Batar Kuha Kufrun Ya Kalau Membicarakan Nikmat Allah Itu Termasuk Syukur Maka Meninggalkan Nikmat Itu Meninggalkan Cerita Cerita Kenikmatan Itu Berarti Kufrun Itu Perbuatan Kufur Berarti Anak Uang Oleh Nikmat Terus Meneng Kufur Nikmat Uang Jadi Jangan Dipikir Baik Tidak Baik Jangan Kalau Mendapatkan Nikmat Sampaikan Sampaikan Beritakan Jadi Manya Kalau Kita Mendapatkan Nikmat Allah Ya Tunjukkan Alhamdulillah Alhamdulillah Mari Salin Tidak 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 Kemudian Berikutnya Rasulullah s.a.w. menyebut Wal jama'atu rahmatun Jama'at itu rahmat Jadi kalau kita ingin mendapatkan Rahmat Allah s.w.t Maka mari kita hidup Berjama'at Jadi jangan sendiri-sendiri Ya alaikum bil jama'at Mempertahankan kehidupan Secara jama'at Nah ini dipertahankan Jangan sampai kemudian kita Akhirnya melepas diri Saking jama'at Sucul pun sampai Ya kadang-kadang Memang hidup berkumpul dengan banyak orang Ini kadang-kadang kan juga banyak masalah Enek wong sing Oh jenis wong ngake kan pirang-pirang Enek wong sing meneng Enek si ngomongi wake Enek si nggondokan Enek si ngbegejekan Macem-macem tau ya Kita harus sadar itu Jadi gak ada masalah itu Ya kita harus faham Oh nah ini gak kena tijak guyon Oh nah ini kena tijak guyon Tijak guyon wadun nama-nama Nah gitu Oh ini wongi meneng Ya dia faham harus Karena orang ini pendiam Enggak mungkin terus dia Dia diajak si ngomong Enggak mungkin itu Oh iya ngomongnya ake Enggak apa-apa Enggak dia begitu Nah jadi Jenennya wong ake Kumpul wong ake guwi Kadang-kadang dia muncul Muncul si ngomongi kawau Oleh karanya Mpun sampai Kumpul wong ake jamaah Gara-gara Enek wong sing gak podok Kayak awak di Awak dewi Kan betul mungkin Kumpul wong ake nuntut Kayak awak dewi kabir Betul mungkin tau Jadi ini kira-kira Enek wong satus Enek satus macem Sifat barang Enek sing kawar Pdw Enek sing ngomong Ditin nomor siji Enek sing loman Enek sing Wah semacam-macam Lalu begitu Enek sing semangat Enek sing seneng Enek maiduan Wah semacam itu Ya kenapa nih Ya sudah kita harus bersabar Jadi makanya berjamaah itu Dibutuhkan kesabar Kesabaran Mboten Maka yang terjadi Kulau panjang sakit pori Terus gak jamaah-jamaah Males aku gitu Maksud aku jamaah disindir-sindir Doa Nah gitu kan Kenapa? Karena tadi itu Kita tidak mau saling memahami Saling mengerti Mengerti Oh enek wangnya omongin ini Ya us lah Sbeni lah gitu Panjang omongin ngunuh gitu Gak ada masalah Begitu Oh wangnya panjang meneng Ngomong gak iso Gak apa-apa Nah gitu Ya ini kita perlu Mengenali bagaimana Karakter daripada Jamaah-jamaah itu Sehingga jangan sampai Karena ketidakfahaman kita Menjadikan kita Ini Farakol jamaah Metu toko jamaah Jamaah Makin bahaya Waman syadda syadda ilan Ilan So apa Sengucul Nucul Ngan rokok Jadi Makin Moga Antara Kita ini Harus saling Memahami Saling mengerti Kemudian Ingkang terakhir Disebutkan Walfur Kotu Adabun Jadi Perpecahan itu adalah Adab Perpecahan itu adalah Adab Jadi Jangan sampai Kemudian Jamaah itu Menjadi pecah Terpecah Belah Karena Sesuatu yang Sebenarnya Tidak penting Ada kan Tersering Jamaah 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 Gara-gara Pilihan Pilihan Nopo Sekir-sekir Nogres Gak jamaah Gitu kan Ini kan penyakit Padahal Sumpami Awak Dewi Melok Dukung Sopi Tapi Perpecahan Malah Didisik Itu kan Tidak perlu Itu kan Wah Jangan sampai Jamaah Beda Pilihan Talon Presiden Gantok-gantok Gantok Jangan sampai Jamaah Gara-gara Beda Talon Gubernur Gantok Gantok Pelerok-pelerok Lali Padahal Jamaah Itu adalah Roh Roh Mat Wih Enak-enak Berjamaah Beda Calon Bupati Eker-ekeran Wih Sekir-jamaah Enak-enak Sekir-jamaah Beda Calon Beda Pilihan Partai Wih Suka Karu-karuan Kan Jadinya Rusak Semua Ingat Firkoh Itu adalah Adab Jangan Sampai Karena Allah Perintahkan Berpegang Tegulah Kamu Kepada Tali Allah Dengan Berjamaah Jangan Berpecah Belah Jadi Makan Jangan Terlalu Wadang Wancen Darah Cocok Cocok Wancen Cocok Wancen 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 Tidak Tidak Terlalu Tapi Tidak Prokasi Tidak 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 Ada Kitab Zuhud, hadis nomor 2227. Rasulullah SAW pesan, yang pertama, yang pertama, pesannya Rasulullah, ya jagalah kamu dari sesuatu yang diharamkan. Al-Maharim, keharaman-keharaman. Maka kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Menjadi orang yang paling ahli ibadah. Nomor setinggal. Nomor kali, Wardo bimakos sama Allahulak. Enggaklah kalian ridho, terimalah. Terimalah. Bimakos sama Allahulak. Apa yang Allah bagikan kepada kamu. Nomor ma'wan sindiparinya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka terimalah dengan senang hati. Ridho lah kamu. Takun al-nanas. Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi ternyata orang yang paling soginiku, maksudnya orang yang dunia wakil. Ternyata yang paling kaya itu adalah mereka yang paling pandai menerima, mensyukuri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini paling sogi. Ini orang sogi dunia wakil. Tapi mereka tidak termasuk orang yang baik. Bata termasuk orang sehingga disebut. Terus, Rasulullah s.a.w. Wa'ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa'ahsin. Dan berbuat baiklah kamu ila jarika maring tonggomu. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu takun mu'minan. Maka kamu akan menjadi mu'min yang baik. Jadi orang iman itu api apa enggak, sakit ditinggalin yang apa orang gue karu tonggoni. Nek karu tonggo api, berarti orang gue iman api, imannya api. Nek karu tonggo gak api, berarti orang gue imannya durung api. Jadi ukurannya tonggong. Rasulullah s.a.w. Nanti daul. Masalah tetangga ini. Ciloko, ciloko, ciloko. Si ten rasul. Wong sing tonggoni orang duwe rosu aman saking gangguan lisan maupun tangan. Berarti kulapannya saya harus menjamin bahwa tetangga kita ini aman dari kita begitu. Berarti pun sampai terus kulapannya. Dan ini kok gampangan, kok endengkan tangan. Endengkan tangan ini gelap gedang mateng, duduwek, ya dipanen. Nih tak? Ini gedangnya, gedangnya tonggong. Selamat menikmati. Seperti itu Solo, tidak tegu. Tidak ngomong, ketak unayu. Garwek, selamat menikmati. Lali padahal, itu takil maha, maharim. Itu takil maharim. Takutlah kamu kepada yang haram-haram itu. Lomboknya tonggongnya, tak tak diprotesi. Karena orang ngerup, hanya surup, orang pada umat di WDW gitu kan. Tapi pas surup-surup, orang keboni, orang diprotesi. Yang itu tonggongnya gitu. Nah, untuk dilahkan sampai. Pun sampai. Tetangga kemudian merasa tidak aman dari gangguan kita. Kemudian, wahib balinas, matuhibu linapsi. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu. Takun musliman. Kamu akan menjadi muslim yang baik. Cintailah. Sudaramu sebagaimana kamu mencintai diri, Kak. Nekpetengi luwe ya mangan. Ngelak ya mumbi. Guduk turu, ngantuk ya guduk turu. Nah, anak tonggongnya, konconi luwe, ya kayak no mangan. Anak konconi ngelak, ya kayak no ngumbi. Nah, ini kita baru bisa menjadi muslim yang baik. Makanya dulu zaman Rasulullah itu kebiasaan yang baik. Di rumah, depan-depan rumah itu disiapin ngumbi. Melalui, tiang musafir, perjalanan, butuh ngumbi, langsung buatnya dapat repot. penginem, mengerti dalan ini. ngerti. Ngerti, mulai, katanya ini ke masjid, menyiapikan ini, disiapi. Apa namanya ini, ku? Dispenser. Ini, dispenser lawannya dibuka. Ngerti, ngerti. Jadi, sampai pingin di masjid, kapan lagi, butuh sholat, butuh, nangmburi, sagat, melebut masjid. Ngelak, sagat, mundut, tuyok. Ini masjid, dikewancing rapet. Uang melebut gak isok. Harapnya nyapo-nyapo gak isok. Layan masjid itu diwopo, gak jani gitu. Rapetit gitu kan, masjid dikunci rapet, sampai uang gak isok anu gitu. Warangannya wakil banget gitu. Bon, terus, yang terakhir, daunnya nabi, wala tukfir ad-dahik. Wih, ajak aki-aki yang huyuh, ajak aki-aki yang huyuh gitu. Fa'inna kafratad-dahiki tumi turqal. Karena sesungguhnya, banyak tertawa itu, akan menjadikan hati kita ini mati. Ya, orang usaha akan huyuh gitu. Orang usaha akan begejekan. Ya, kita gak punya kepekaan. Hati kita mati, sehingga tidak punya kepekaan. Jadi, ya, bukan berarti uangku terus menceleng boten lah, gitu kan. Bukan berarti gak oleh guyon, gak oleh humor, ya oleh, tapi simboten oleh, nek kakean guyon. Ya, kakean guyon yang gak boleh. Nah, Mas Al-Muslimin, rahimahumullah, ya itulah beberapa hadis. Nah, dua hadis yang saya sampaikan. Ya, yang satu, diriwatkan oleh Imam Ahmad, yang satu lagi tadi, diriwatkan oleh Imam Tirmidi, dalam kitab sunannya, ya, pada pembahasan tentang Zuhud. Mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan ini, ya, bisa jadi pengingat untuk kita semua, ya, untuk saya, ya, untuk penjeningan semua, ya, untuk seluruh pemirsa, LWC TV, dimanapun berada, ya, semoga kita, termasuk hamba Allah, yang pandai bersyukur. Semoga kita semua, termasuk hamba-hamba Allah, yang pantas, nikmat-nikmatnya akan ditambah terus oleh Allah, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya, mudah-mudahan, ya, kita beri Allah risik yang halal, yang barokah, urusan-urusan kita digampang, ini kali Allah SWT. Ya, seorang lorong, mungkin dibaringi waras, seorang diri masalah, mungkin digampang, masalahi, dan mudah-mudahan, ya, yang sudah wafat, diampuni dosa-dosanya. Orang-orang tua kita semua, semoga mereka, mendapatkan rahmat dan makhfirullah Allah SWT. Guru-guru kita, juga demikian, semoga mereka senantiasa mendapatkan, limpaan rahmat dan makhfirullah Allah SWT. Dan semoga kelak kita semua, diwafatkan Allah SWT, dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Terima kasih. khasana, wa fil akhirati khasana waqmina azab an-nar subhanah rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallamabihamdika asyadu allah ilah ilah anta astaghfirullah wadubu ilai makasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallamabihamdika 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 subhanakallamabihamdika